Intro Wah 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 ini Pemirsa dan juga Intan itu malingnya itu tuh kayak lagi aksi sirkus gitu ya Gak habis pikir ya kok bisa muat di dalam teralis yang padahal itu kecil banget ya Put ya Bener banget dan untungnya itu ketangkep ya Betul sekali tapi sayangnya gak bawa hasil curiannya itu gimana keluar dari teralis itu Ya untungnya Penasaran sih Ya Pemirsa ini adalah laporan warga yang masuk tentang kemacetan parah di Jalan Simatupang ke arah Cilandak Jakarta Selatan Ya Putra kemacetan terjadi akibat ada pekerjaan galian jalan oleh PLN Ya jadi tim Liputan ANTV sudah menindaklanjuti laporan warga dengan liputan ke lokasi dan mengkonfirmasi ke pihak terkait untuk solusinya Ini dia Beginilah kemacetan lalu lintas di Jalan TB Simatupang dari Pasar Rebo ke arah Cilandak Jakarta Selatan Saat jam-jam sibuk panjang kemacetan dapat mencapai 6 km Oleh karena itu perjalanan dari Pasar Rebo ke Cilandak lewat jalan ini yang biasanya dapat ditempuh dalam waktu 20 atau 30 menit Kini mencapai 1,5 jam Rupanya kemacetan disebabkan adanya proyek galian PLN yang memakan badan jalan Di lokasi memang ada petugas yang mengarahkan lalu lintas namun kemacetan tetap tak terhindarkan Ada galian PLN sih memang bagus ya Pak ya mungkin buat keperluan pemerintah ya Buat ya apa Ya buat masyarakat juga sebenarnya Tapi macetnya ini Masya Allah Pak Karena emang macet ini parah udah 3 hari yang lalu sih Sampai banyak motor yang ngebul, yang jebol, CPT-nya gara-gara macet ini Tim Liputan ANTV kemudian mengkonfirmasi masalah ini ke PLN Senior Manager Konstruksi PLN Jakarta Raya Sugeng Widodo mengatakan Proyek ini untuk memperkuat pasokan listrik ke Ciracas Menurutnya penggalian dilakukan secara bertahap dan pekerjaan dimulai pada malam hari Namun kemacetan tetap tak terhindarkan Apalagi mulai 13 Januari lalu sudah dimulai aktivitas belajar di sekolah Oleh karena itu pihaknya akan mempercepat pengerjaan dan akan selesai pada 23 Januari Dengan kes ini atau dengan masalah ini kita coba percepat Kita lebih mobilisasi lagi pada saat malam hari itu Nanti mudah-mudahan tanggal 23 Januari hari Senin ya Itu waktu itu kan kejadiannya hari Senin juga ya Tanggal 13 itu kemungkinan ya Itu kan juga hari Senin Nah ini nanti tanggal 21 Ini bisa apa namanya bisa selesai Artinya hari Senin 23 ya Hari Senin itu 23 Januari sudah selesai Kira-kira begitu Sugeng berjanji pihaknya akan melakukan mitigasi dan koordinasi Lebih baik lagi agar kejadian serupa tak terulang lagi Selamat beristirahat dan wassalamualaikum Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!